Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengunduh file dari Google Drive agar tersimpan di internal. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menyimpan file HP di aplikasi Terabox. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi untuk mendownload atau mengunduh file yang ada di Google Drive agar tersimpan di memory internal kita itu cara yang cukup mudah banget ya. Jadi disini kita langsung buka aja teman-teman untuk aplikasi Google Drive-nya. Nah, sebagai contoh kita coba langsung download ini ya. Kita buka. Teman-teman cukup klik pojok kanan atas ini. Lalu disitu ada download atau unduh. Teman-teman klik saja disitu. Maka nanti dia akan otomatis langsung terdownload ke memory internal di handphone kita. Nah, secara lainnya langsung dari sini kita klik titik 3. Kita klik download. Maka dia akan langsung otomatis terdownload ke memory handphone kita teman-teman. Sekarang kita buka galeri. Nah, dia masuk ke dalam album atau folder download di handphone kita ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Kita coba sekali lagi. Kita download satu lagi. Kita cek dia masuk atau tidak. Dan ini dia teman-teman. Jadi dia langsung otomatis masuk atau terdownload ke dalam memory internal di handphone kita. Gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini. Bagaimana cara unduh file dari Google Drive agar tersimpan di internal. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara kembalikan akun dana yang dibakukan. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.